Baik pendengar dimanapun berada untuk kali ini kami sudah bersama dengan Kepala Bidang Taman Marga Satwa dan Budaya Kinantan TMSBK atau Kebeminatang Kota Bukit Tinggi Bapak Iqbal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Iqbal Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Baik Pak Iqbal ini baru-baru ini sudah disahkan peraturan daerah adaptasi kehidupan baru oleh DPRD Provinsi Sumatera Barat Dimana penegakan protokol kesehatan termasuk di objek wisata Tanggapan dari bidang TMSBK yang tentu menjadi familiar ya Pak Dengan perubahan-perubahan tampilan di Kebeminatang sendiri Ini apa yang dicermati dari pihak Pak Iqbal Ya jadi begini Jadi terkaitan dengan telah terbitnya Peraturan baru dari DPRD yang berada di kawasan objek wisata Saya tunjuknya sangat positif sekali Ya karena begini kalau untuk pelaksanaan protokol Kita memang sudah dari awal dan dari awal dulu sudah melaksanakannya Kemudian dengan lahirnya peraturan ini Tangan terlambat sekali terhadap pesan Pesan kami di lapangan protokol COVID di objek wisata Kira-kira dari pihak TMSBK apakah ada untuk penyampaian mensosialisasikan Karena kabarnya tujuh hari ke depan ini akan sosialisasi dulu untuk perda ini Pak Iqbal Ya jadi kita samalah dengan yang tempat-tempat yang lainnya Kita akan tulis kami bilang di awal tadi Kita mendukung segala aturan ini Dan tentunya kita mensosialisasi Tanya kepada perhubungan Kalau saat ini sudah ada aturan yang bisa menjadi pandaran kita Terhadap pelaksanaan protokol-protokol kesehatan ini Memang antara kita selama di lapangan Pembelajaran waktu yang lalu Gampang masih bahas Pak Iqbal, kalau melihat dari sanksinya kan cukup membuat jeras mesinnya Pak Ada denda dengan ratusan ribu rupiah Kemudian kurungan penjara dua hari Nah ini kira-kira skemanya Kalau di kemungkinan tangan apakah aparat penegak peraturan ini Berada di pintu masuk atau di mana Pak? Nah tentunya untuk kita mendapatkan aparat penegakan peraturan ini Tentu di semua lini Jadi di pintu masuk dan di lokasi area objek wisata kita Itu kita tempatkan Nah tentunya ya kita berbeda lalu melakukan pendekatan Kemudian kalau keadaan yang memang tidak indahkan Dan ini untuk kebutuhan kita pertama Ya sejujurnya kita lakukan akuran-lakuran ini Dengan tegas begitu Nah apakah dicermati lebih awal Atau estimasi dengan penerapan perda ini nantinya Akan mengurangi penurunan jumlah kunjungan Pak Iqbal? Ya sebenarnya kami rasa tidak ya begitu ya Tapi ini yang penyebab pengurangan dari kunjungan ini Mungkin kondisi fikon ini aja sih sepertinya Dengan adanya perda ini Kami rasa kalau seandainya sosialisasi kita itu Tempat dan bersahabat Kami rasa tidak ada masalah sih sebenarnya Dan kami yakin ini tidak mengurangi penurunan Karena ini untuk penurunan kita bersama Kalau untuk tendaga sekuriti di TMSBK berapa orang Pak? Ya kita ada sekarang tendaga sekuriti 23 orang Yang untuk di lokasi kita ditambah dengan Aparatur-aparatur kita di dalam Untuk ketepatan kita kerahkan Jadi kalau saat ini rata-rata berapa jumlah kunjungan Pelancong ke kebunatan Pak Iqbal? Mungkin terakhir Pak Iqbal Ada pesan atau himbawan melalui RRI Di tengah tahtanan ke depan baru saat ini Pak Iqbal? Ya jadi tentunya pada kesempatan ini Kami mengimbau Ada pemerintah hingga pengunjung yang akan melakukan kunjungan ke objek-objek wisata Pertama sekali tentunya kita harus mematuhi Kerajuan pemerintah terhadap kuatangan protoko Kesehatan ini atau di kondisi sesangan baru ini Kesedaran akan memanfaatkan untuk kita semua Itu lebih diutamakan Dan semoga masyarakat atau pengunjung itu lebih menyadarinya Akan hal-hal tersebut Insya Allah semuanya kita bisa terjangkakan pada ini Baik Pak Iqbal sudah berbincang dengan RRI kali ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh